yo i men ketemu lagi bersama saya bang untung di ngobang ngobrol bareng are mojokerto yang tetap di channel youtube asli mojokerto sekarang kita akan membahas tentang skin musik grang disini saya sudah membawa renara sumber ini dulu dia aktif di dunia grang oke mau tahu siapa dia halo guys halo gimana kabarnya eh habis warna ga ya yo i dong yo i menuju Indonesia grang sehat oh menuju grang sehat ya ini dengan Mas Opin ya Opin Moreno ya masih saudaranya dengan DJ Moreno ya bukan oh bukan ya Cino Moreno oh Cino Moreno ya oke ini Mas Opin Hai panggilannya Opas Opin ya Opin saja Mas Opin dulu kan intan di dunia kok gelap ya tuh kacamata saya iya ya ya lupa ya dulu apa intan di dunia grang gimana Mas bisa ceritakan perkembangan grang dulu sama sekarang Hai grang masuk di mojokerto sekitaran tahun 97 kalau nggak salah kalau nggak salah berarti bener Mas bisa diprediksi seperti itu karena di tahun 97 band grans pertama itu namanya sodelot kalau Mas untung kau sodelot sodelot tuh ya 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 sodelot setelah itu ada lithium-dium ya ada lithium itu keren itu serius keren Mas sama ada band underdog nggak tau itu bandnya apa itu ya sempet itu hit itu di jamannya ya hits di jamannya alergi omong-omongan oh alergi omong-omongan singlenya alergi omong-omongan berarti nyanyi aja mas nyanyi iya jadi kalau Dajah ngomong nggak mau dia langsung nyanyi ya Halo di nyanyi-nyanyi terus gimana Mas perkembangannya sampai dengan era sekarang perkembangannya dari tahun 97 sampai sekarang banyak melakukan regenerasi ya pastinya ya lebih bervariatif dari skala lini dari skala umurnya dari skala umur juga berbagai daerah nggak harus masuk atau kota yang bisa gabung atau merapat berarti bebas terus untuk di levelnya Mas Orvin sendiri sekarang kan mungkin intensnya kayak Mas Orvin sudah keluarga ya istri kan lagi ah itu gimana Mas perkembangannya di levelnya Mas sekarang kan sekarang banyak yang baru-baru masih aktif apanya sekedar bisa dibilang masih aktif dan sering melakukan sebuah kegiatan atau pergerakan yang positif di bidang musik tentunya kebetulan ini aku bisa dibilang lagi mau bikin event musik ah iya bentar saya potong iya denger-denger juga rencananya mungkin bulan depan ya 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 Mas Orvin pink apa ada datangkan band ini istilahnya legend ini ya band Papan Natas tulis ya iya iya apalagi Papan Nama ya apa lagi Papan Neklamo ya itu gimana Mas denger-denger pas Orvin mau datangkan band yang sedang apa album ya tur-turan bukan mendatangkan sih jadi ceritanya oh berarti Nekau Nekau Dewi Mas waduh sama kan band ini ngubungin saya berarti sampai di jebak saya ini merasa kena kutukan kena kutukan iya tadi sampai dikutuk kutukan ini nggak bisa dilepas karena bermain musik itu ada sebuah kutukan 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 bukan takdir ya kutukan kutukan itu ya saya harus melepas kutukan ini gimana saya nggak tahu terus-terus gimana itu Mas event ini kan melakukan tour album nah ketemu lah aku di Surabaya ngobrol-ngobrol kata kata doi mau oh cowok ini Mas doi 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 katanya dia orang istimewa doi doi men doi men terus mau nggak mau Jakarta ketempatan ya ditempatin sama band itu main promotor album jangan disebutkan dulu nanti aja biar semua nanti lihat sampai akhir siapa band yang akan dibawa sama mas okvin ya tanpa pikir panjang aku langsung masuk omikir sampai mas masuk omikir spontan spontan spontanitas itu perlu kadang-kadang iya oke lah ayo main langsung di ambil ya langsung langsung ya mikir panjang langsung oke sebelumnya aku juga nggak ngerti tempatnya gimana teknisnya seperti apa konsepnya gimana gimana nggak ngerti aku karena mungkin sekian langsung sendiri agak kurang ya sekarang ya untuk aktivitasnya lebih menyebutkan diri ke pekerjaan ke sekolah yang musik kuliah-kuliah kuliah yang kerja nanti disitulah ada terima lebih ke musiknya kenapa saya harus dipilih sama kindergarten itu mungkin samtren merupakan suatu sosok yang bisa dilihat oleh beliau kan anda itu juga aktif di dunia apa ya event mesti kalau ada event mesti entah itu ngapain pokoknya ada aja sering nggak di Mojokerto aja di luar Mojokerto bahkan kapan hari di Pandu juga ketemu ngapain ini selagi ada kesempatan disitu ada kesembitan iya karena barang kesembitan itu enak ya terus nah setelah operasi itu berlangsung saya ngabarin teman-teman Mojokerto Trans Society untuk melakukan eksekusi atau membuat gangkasan ya gimana ini enaknya gimana nih jalan nggak eventnya biar 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 ada satu pergerakan aman 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 vacuum vacuum cleaner noise 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 is art noise is art terus anak-anak MGS setuju oke lah ayo kapan nah balik lagi ke teman-teman ini dari Jakarta kan jadi Jakarta ini dari Jakarta kontak ia nyari jadwal nah mula tanggal nanti kita akan sebutin tanggal tempat dan siapa bagiannya biar mereka nonton mas jangan separuh-separuh iyalah iyalah datang juga murah murah meriah tapi eksklusif eksklusif temanya intimate rebel tempatnya intimate rebel intim berkeringat kalian datang berkeringat motion ya nggak ada batasan sama artis sama band lain Oh tidak ada cara nggak ada maksudnya tanpa berget saya sudah manggil lanjut oh ya iya cocok lah ya iya lumayan 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 berarti loss loss nah cuman tempatnya Hai mungkin bisa dibilang terbatas Oh nah untuk audiennya mungkin bisa dibilang terbatas makanya harus cepat-cepat punya tiket no tiket no party no no party bisa dibeli di bawah sini di sini nanti kita ada di tiket untuk pokoknya ya no tiket no party ya terus untuk konsepnya mas temen-temen gimana gimana mas atau konsepnya pesta kebun apa pesta rakyat akan tahu konsepnya intimate di kafe di kafe di kafe terus ada sebuah kafe yang mau mensupport support ya dong dengan temen-temen yang memang mau wadai temen-temen hindi di Mojokartal musik-musik tapi denger-denger mas ya kafe nya tuh dari kota agak Hai lumayan nggak jauh-jauh banget ya ya terus kenapa mas di kota memang sulit masih cari tempat untuk venue-venue Hai di kota nggak sulit sebenarnya cuman untuk birokrasinya masih terlalu bisa dibilang ribet ya enggak 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 gimana ya apa ya kreativitas tuh agak masih dibatasi gitu mas ya enggak mungkin masih tergantung disitu tergantung disitu ya untuk masalah perizinan atau bisingnya musik roh atau mereka juga belum ngerti ya pada kita tuh istilahnya buat even itu kebaikan nah untuk kreativitas ada yang izin untuk demo dikasih nanti ujung-ujungnya resek ya gimana itu kan itu lho izin untuk sesuatu yang baik menurutnya bagus untuk sesuatu keramaian tapi untuk kita pelaku seni apalagi di bidang musik itu rasanya kurang penting apa enggak harusnya enggak perlu untuk baik kok harus izin nah harusnya dikasih wadah wadah ya di kota biar ada space memang khusus untuk anak-anak pelaku kreativitas seni itu tadi curhatan dari seorang musisi masukin ingin mewakili yang lain seperti ada satu space yang mungkin nantinya bisa dibuat gantian dirawat bareng-bareng ya dicakarlah mungkin bisa juga setiap hari ada event musik nah kalau ada space seperti itu perizinan enggak sulit ya event terjaga kondusif kemana-mana enggak jauh terus kreativitas teman-teman bisa tersalurkan ya dan tuh ala yang negatif itu menjauh menjauh sendiri menjauh sendiri jadi itu lho curhatan seorang mas obin dia pingin suatu wadah wadah dan istilahnya fasilitas buat anak-anak muda utama musisi ini ya pastinya kita latihan-latihan tapi nggak ada wadah berjumpa saja nanti kan bisa juga kolaborasi sama anak tari musik tradisional anak lukis juga bisa-bisa anak videografi juga pastinya semua kan ada satu simbiosis yang bisa bersinergi yoi untuk mojokerto yoi men ya semua kan juga demi mojokerto tapi mojakerto demi kita enggak demikian terima kasih demi waktu iya punya itu umumnya katanya gran garis keras mas rohman pasti anak kerang oh teranggarnya terus untuk anu masa ya kopi dulu itu ben yang ini kan istilahnya sudah malang melintang banyak yang di Indonesia tuh kayak nafi kula terus apalagi yang dari Bandung cupu mani nah ini banyak nih kayaknya dari mana Jakarta ya dari Jakarta dari Jakarta ini ya dia mengolahkan album awas kita anti-statis anti-statis anti-statis-anti-statis-anti-statis-anti-statis-anti-statis sudah mas jahil di kutuk-kutuk aja iya nanti lelek tujuh kalau nggak salah itu tujuh iya berarti dia di dunia skin itu sudah lama sekali mas ya dulunya sih musik mainstream maksudnya genre mainstream iya pop oh alternatif bukan bukan pop pop dia keluar sebagai musisi pop Hai perhatian ke alternatif ini alternatif apa alternatif alternatif ya ah bedanya alternatif sama gran Hai mungkin habis sama sama musiknya sama musiknya iya cuma dari arson man musiknya mungkin arson man musiknya grass lebih keras mungkin ya lebih ke skena kalau alternatif namanya kalau alternatif bisa kemana saja kayak kalau kita calonnya dibuntungin ini ada jalur alternatif ya mungkin kayak gitu ya kalau kita belum kena itu ada alternatif masih ada jalur alternatif ya itu emang yang rencana saya pakai obat event bisnis untuk event kontinu nggak sampai di sini aja perkelanjutan masih bisa berkelanjutan masih bisa untuk Hai fiturin siapapun yang mau jadi enggak harus scan itu aja wajah harus miskin jangdut bisa mungkin nanti ya jangdut bisa 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 jangdut alternatif iya eh sobat ambil iya itu jalur alternatif boleh oke keren mas boleh pasapun ini kalau boleh tahu dia juga onernya lapak santai iya kalau kamu pingin cari-cari awas alat-alat musik second tapi berkualitas nah ini terang-terang khususnya terang-terang khususnya terang-terang iya bukan terambil masih terang-terang khususnya itu dapat dari mana mas kok boleh tahu barang-barang kayak gini dari temen-temen artis juga banyak dikasih lah gue beli ya oh salga dikasih kasihan sekali temen-temen yang sama-sama bu-nya kabar-kabaran atau parter atau memang dari pedagang berarti kalau aku pingin barang itu barang itu bisa aja aku punya beras satu karung masak barter itu kan katanya barter bisa juga bisa ya karena keadaan ya keadaan iya bu 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 uang harusnya banyak dari temen-temen ada komunitasnya jual-beli di Indonesia nah Hai campur udah pedagang artis online secara online jawa timur rata-rata udah kenal jawa-kenal Jawa Jawa Barat semua jadi tanpa harus mereka datang melihat kondisi barangnya bisa langsung by telepon ya tinggal kirim berarti istilahnya kondisi kayak gini rilnya sesuai sesuai bisa dijamin 100% sesuai enggak ada barang yang rusak atau cacat kalau cacat kan mesti dibilang ini ada cacatnya pasti kan pasti ada-ada mas jual gitu woi sampai di tempat ambil itu mungkin yang enggak masuk Hai mendekar-pendekar iya kembali masuk ke musik gerang tadi tuh untuk temen-temen mds itu itu untuk istilahnya kumpul-kumpul apa masih sesering ngegul masih sering masih sering cuman Hai skopnya Hai menyebar tuh enggak di satu kotanya aja mungkin mungkin ada kuliah di luar kota nah bisa juga kalau kalau yang kuliah di Malang atau Surabaya mungkin ikut gerang di sana di sekitar sana kalau kalau di musik itu dari warung ke warung pasti yang dibahas nggak jauh dari dari musik atau suatu pergerakan yang bisa dimaksifkan itu tapi memang udah lama sekali tidak ada event ini anak-anak dari teman-teman itu kenapa itu ini satu kesempatan ya biar skena musik gerang si musik kerto berkembang lagi berkembang atau muncul laka permukaan dan banyak sekali mas band-band gerang musik kertoin semangnya banyak kayak dulu yang paling lama itu apa mas medioker medioker nah medioker iya itu oh personilnya keren itu udah lama kali ya legend mungkin di event besok itu sekalian reunian kita itu anak gelang bisa jadi bisa jadi itu pasti sangat-sangat di kondisikan karena untuk untuk Mojokerto ajatan seperti ini sudah sudah lama sudah lama saya memantau dan saya melihat jarang jarang maksudku biar bisa sejajar mungkin ya dengan teman-teman skena metal atau underground yang lain ya sama yang apalagi sekarang juga reggae reggae jadi biar sama-sama bangkit lah biar biar nggak liatkan kok mati mati atau atau nggak ada padahal 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 banyak lho mas saya pribadi juga penyuka livana iya bergem benar mas suka livana saya suka musiknya iya padahal kalau suka orangnya cowok dia mas oke iya mas yontur ini anak skena metal musik kan universal iya iya jiwa tetap di metal cuma untuk musik mendengarkan kebanyakan bebas kita ini nah ini salah satu dari band yang sudah tenor di Bali nah, saya pula iya aku bukan musik kalau aku musik ah gini ah 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 ih konsulnya iya eh oke ini juga keren mas dia juga mesti kalau mau aku bawa isu-isu yang dibawa dia sekarang itu tentang lingkungan untuk yang band ini juga mungkin dia akan membawa isu apa mas mungkin untuk isu dia lebih ke sosial sosial keren keren jadi lebih apa hubungan manusia sama manusia apa hubungan badan lebih relate dengan kehidupan dari dengar ada alatnya tentang sampah-sampah dunia itu keren itu mungkin bisa cintain sama-sama dunia sesuatu tersebut lewat musik karena mungkin dia besinya lewat musik bikin sesuatu daripada demo gak jelas lebih baik lewat musik berarti dia kata mas sosial keren mas sampah-sampah aku dulu kan bangun tidur aku terus mandi sekarang ga bangun tidur aku cari HP habis mandi aku cari HP lama-lama aku tapi mau gak bisa di gak bisa dilepas dunia ada di kenggaman dunia ada di kenggaman cuma kita harus cerdas-cerdas kalau harus itu cerdasnya nanti ketika handphone satu enggak ada kotak terus ada jolokan cerdasnya api di situ mengodohi kita bukan kita yang dicerdaskan kita yang dibodohin kita yang dibodohin ketika handphone mati nggak ada kotak nggak ada baterai cerdasnya di situ dia mengintimik kita untuk iya ada yang cenggokan cari Wifi cari apapun itu anak sekarang itu lebih baik apa ya nggak makan nggak makan daripada kehabisan kotak eh berarti sudah diperbudak oleh muota ya seperti dirimu benda ini aku bukan mesin kan kan mesin iya cuma aku budak teknologi bukan bukan saya hanya untuk kebutuhan aja kalau untuk sesuatu yang iya kalau samanya juga untuk jualan juga kan iya enak panas iya kan juga ini biasanya kan ini ada panas misalnya kan identik dengan hal-hal yang minumannya semuanya ini minumnya agak menuju Indonesia gerang sehat oh ini tak lainnya menuduh gerang sehat 2019 keren Indonesia gerang sehat semua bisa dikondisikan masalah minum narkoba jadi kita harus sehat supaya pikiran kita kalau pikiran kita sehat kita mau ngapain-ngapain itu banyak musisi gerang sehat yang mulai menuju permunculan dengan album, karya-karya yang bisa dibilang mendunia dari konspirasi, Jepum Manik Jepum Manik Jepum Manik dia juga center dengan isu-isu yang lagi berkembang lingkungan, lingkungan, politik terus itu yang band Mojokerto sendiri ini yang sedang, ada gak mas? sedang apa nih? ini gak tahu sedang suram apa sedang underdog itu bukan mas kabarnya? underdog vakum nah kemarin lagi ada isu rame-rame yang untuk kejayaan kemarin teman-teman kontak-kontakan kalau misalnya ada yang mau mengajak pangcar untuk demo undang? undang aja cara gratis cuman-cuman tapi demonya demo apa? kalau masak demo, masak undang goreng-goreng dari panggung oh dari panggung kalau ada waktu itu ajatan kawinan gitu mas ya terima? undah ya? enggak menyesuaikan kapasitas yang dimiliki karena musik crash gak sebebas itu nah terus mas service sendiri punya band kayaknya baru kayaknya baru baru terbentuk baru terbentuk kenapa juga baru terbentuk? kerap akan ada event ini apa? enggak karena tentanannya dari dulu udah ke kekrip ya iya cuma karena kesibukan mungkin ya tentan kesibukan atau masalah waktu iya nah setelah ini kan istriku lahiran tuh sudah berapa bulan? sudah 7 mau 8 bulan tuh habis ini mas habis ini nanti pas main-main jeng pak mau lahir gimana? nah mungkin masih bisa diprediksi bu ini akhir tahun akhir tahun lahiran kan sudah disiapkan namanya? sudah cewek cowok sudah siapkan? sudah ini juga ada perbau-bauan kegerangan kekinian 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 lah jangan lah jangan lah kekunawan jangan jangan seperti dirimu kalau saya tuh kuno tapi gini bingung ya bingung aku juga bingung ini mas silahkan mas ambil-ambil itu buku-buku tolong tolong ini ini ada minuman ini mas energi ini namanya infus water kan gerang menuju sehat kita harus banyak-banyak minum ini soalnya kan darah sekarang lagi tidak menentu mas iya iya jadi kadang panas kadang adem adem panas kayak debenser ini minuman sehat ini karena ada timun ada strawberry ada aja iya 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 jadi kita sekarang minum yang sehat-sehat kalau yang gak sehat nanti aja di beragang jangan disini lah beragang panggung beragang panggung iya jadi teklanya menuju gerang sehat bersama mas okvin murinu 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 gak pakai itu ya oh gak pakai itu kakak-kakak ya oh ah kakak 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 kak 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 vokalisnya camrut pakai kuklu bukan kak kak ada yang bilang narian seringai kak 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 yang penting netizen ma benar yang penting saya ya ini air booty air booty ternyata ya air booty kan saya kira apa dicampuri ternyata no atau hati ya ini 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 kalau ada tahunya jadi rujan di rusak timun ya 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 rujan ya lupati kembali lagi untuk scan grant yang di Majokerto untuk event besok itu Mas seberapa persiapan dari kawan-kawan karena kan sudah lama istilahnya mereka tuh agung terus bisa mau ada event seberapa untuk teman-teman lebih intens lagi ini sudah lebih mungkin kesan 60% untuk persiapannya lagi di basur di sosial media cari-cari sponsor yang mau kabung Oh menerima penerima donatur sponsor sumbangan terserah ya boleh-boleh nah temannya di daerah padat puter dingin kafe nya di padat gara dingin cari keringat cari keringat Mas sudah panas keingatan jadi biar lebih menyebar lagi harus dulu di kota untuk ranam musik ya nanti misal Kabupaten itu juga perlu ada satu hiburan yang adrenalin ya untuk tapi keren mas kalau dipatih tempatnya awalnya dingin nah kita harus bergeringat kalau bencana kalau bisa di daerah bedek atau iya biar meningkatkan juga potensi-potensi yang ada di sana ya terus ekonomi warga sekitar juga rangka rangka keren mas keren kok jadi menteri perekonomik kalau ada kesempatan saya mau tapi nggak mungkin nggak mungkin juga harus bangun pagi iya orang kita nggak mau diatur waktu iya kita yang atur waktu nah itu itu lho kawan iya kamu bangun pagi ini aja kamera melu-nya dateng jam berapa tadi iya dateng jam 2 jadinya jam 12 jam 1 lah paling ngolongin iya emak jam 2 tadi masih jam 2 dateng tapi nggak apa-apa kan kita kan nggak jatuh waktu nggak kita kan free man kita nggak ngintimidasi temen-temen untuk harus tapi untuk waktu one time sangat diperlukan itu harus disiplin waktu untuk acara besok jangan sampai terlambat kalau terlambat ya bu ya sudah nangis kamu lihat ya apalagi temennya terbatas ya itu venue nya kayaknya kapasitasnya terbatas jadi 200 orang kalau kamu datang ke event itu kamu salah satu orang yang beruntung beruntung apalagi bisa di depan di depan semua di sini nih dari tadi dari tadi tadi nggak ngomong nggak ngomong nggak ngomong udah mati iya kalau di depan semua belakang nggak ngomong iya 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 kriik Radio Republik Sony Sony itu loh ini keren banget ya keren punya Bapak punya Bapak punya Bapak koleksi koleksi sudah barang-barang antik antik yang antik juga antik kayaknya di koleksi di koleksi mananya kalau nggak di koleksi yang dikartikan nah temen-temennya juga antik semua antik semuanya itu tuh tuh ya kameramennya itu antik-antik ya itu tambah pake jadi kempen itu rambutnya jegak iya kalau kau Hai vokalisnya the male finch nah seperti ini oh iya tahu film tergompol? tahu bapak ke toilet itu ya hahaha ini masih nih gitaris dia banyak-banyak kameran ini jadi dia bikin ban ini terus kita anu ditinggal bikin lagi ditinggal dia semuanya gitu keren kawan kita ini dia pegemar salah satu dan tapi pula mas hobi coba lihat kuncirnya doh kalungnya doh sekarang untuk yang mau tahu eventnya gimana siapa yang akan didatangkan sama mas obvin lokasinya ayo mas sekarang saatnya untuk diberitahu bandnya siapa lokasinya dimana terus untuk ATMnya berapa nah event bertajuk Jalut alternatif X Mojokerto Transsociety antistatis promotor album 2019 2019 tanggal 1 November di bajetos cafe start jam 3 sore sampai selesai ada banyak band dari Jawa Surat Timur dari Mojokerto khususnya perwakilan tuan rumah kan ya dari Malang Madiun Sidorco Surabaya Hai itu berapa mas Amperbong ada 9 band pendukung dari berbagai kota itu misalnya komunitas juga komunitas yang keren kata-kata jadi bisa jadi juga untuk silaturahmi silaturahmi untuk mengenalkan bahwa musik grans di masih ada daerah itu masih ada dan kuat kuat siap-siap nah untuk GS nya nah ini yang belum katanya dari Jakarta mau tahu kesak maksudnya adalah Marcelo Tahitu weee Mars miluk Marcelo Tahitu itu sekut toh iya Marcelo Tahitu itu rencananya tapi sekarang ke alternatif lebih karena alternatif musiknya tapi untuk jiwanya masih keras dari segi-segi yang keras Iya dari apa musik musiknya juga masih masih ya masih masih juga ada pergerakan di Jakarta rokok Tor TV komunitas grans Jakarta temen-temen cukup mani konspirasi dari skena skena Hai kota-kota ini yang kata masih kuat sekali berarti ini dia tu di energi turk album yang terroku nanti-statis nanti-statis nah Hai pertama di Bandung Lalangan Sulu oi Jogja Jogja itu di Cadимur gimana aja ya Berbaya setelah itu Hai ini tour Lek kedua Hai jadi part kedua-nya dimulai dari kota mana dari kota-kota habis ya kalau masalah kemarin Pokor tapi enggak tahu jadi apa enggak Oh habis dari Pokor langsung ke Jawa Timur ke Mojokarto pertama tur leg kedua ini dilakukan di Mojokarto setelah itu di Malang habis Mojokarto ke Malang ada di Malang habis dari Malang ke Bali ke Bali Jakarta mungkin ya kalau Jakarta sih banyak kendaraan aja bikin berhenti berarti mas selu kan namanya elu kenapa sekarang ganti Mars selu mungkin karena ganti genre apa enggak enggak kan dia kepengen jadi bikin sendiri Oh namanya masih luta itu jadi nggak pingin nama entertain ya kan itu kan kayaknya nama nama yang hits ya dikalangan musik ya soalnya kawan-kawan banyak masih Oh itu yang elu itu tak kenyang gitu kan Cuma sekarang kan Mars selu itu ya itu rencana tempat itu tanggal orang satu hari Jumat hari Jumat hari Jumatuh hati pas habis Jumatan Hai Jackson-Cripet Rade song Hai santai-santai disana dari start awal Hai band yang main dia pasti dilokasi jadi yang mau ketemu atau pengen foto-foto atau ngobrol-ngobrol santai aja tapi nggak ada sekat nggak ada los gitu wales wales sekarang wales wales anak santui anak santu lapa santui lupa di pulau lapa santui nego santui laku-laku santui jadi dia tuh istilahnya dagang itu nggak memburu keuntungan cuma memburu uang iya namanya jalapak santui jadi dia tidak melulu masalah keuntungan tetap masalah uang itu mas silu itu rencana dia akan membawakan album yang baru apa album baru pasti dikeluarkan semua nomor-nomor anak-anak dia pasti di juarakan besok album anti-statis anti-statis status itu berarti apa itu ya mau berbindah-bindah bukanlah kamu nggak baca sih literasinya saya baca cuma akhirnya saya baca tuh rimbon hahaha hahaha kita bawa kita bawa kita bawa kita bawa apa sih ngomong-ngomong ngelawaskan laparanya celah iya aku seumuran sama ini kayaknya masih iya telepon ini iya telepon polisi ya jangan 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 dikasih space dog di mojolotok khususnya di kota biar temen-temen pelaku sini bisa menyalurkan biar enggak onani iya iya biar enggak onani sembarangan ya kalau onani sembarangan itu kan salah perempat salah perempat iya salah pergaulan juga itu kalau ada wadah normalitas udah yang namanya pikiran untuk jelek negatif terus berberitahu enggak ada waktu untuk mereka mereka sih butuh berkarya-karya itu iya untuk memakai-makai barang yang ada waktu dia mau pakai ayo latihan uangnya bisa di alokasikan ke alat-alat nah ke style nah kayak gini gue setelnya kan aduh setel Nafi Kula banget padahal gue enak tetap kita menghargai musik itu pemersatu loh alternatif yang membuat kita tidak satu itu obromnya aja iya lagu kita masih sama Indonesia bisa raya itu oke terus untuk Hai ah hahaha diwinu dulu manis ya bentar Mas ini ada yang mau tanyain dari Twitternya Asimo Jogerto aktif ya oh aktif aktif Mas sipok padahal adminnya sipok loh adminnya banyak mas banyak iya banyak iya untuk mas Kotpin iya Pak Kotpin sendiri bannya kan baru nah tapi kayaknya itu personil-personil lama betul enggak mas betul nih ada yang tanya mas nah bentar ini domisili domisilinya di Surepaya loh banyak yang di Surepaya hampir semua di Surepaya jadi ada empat orang oh mas Kotpin sendiri yang Mas Kotlin sendiri yang Mas Kotlin kasih yang gak apa-apa gak apa-apa yang penting tetap berkarya berkarya walaupun dimanapun personilnya kan bisa tetap bisa ada lagu sendiri apa ada lagu dari band lain yang ingin ada lagu sendiri kemarin 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 jamming langsung nemu satu lagu besok pasti nah besok ini main perdana nah itu kalau ingin tahu tanggal 1 kalian datang besok main perdana dan membawakan lagu baru juga ya lagu baru yang tidak bisa didapatnya di platform digital digital hanya di tanggal 1 itu jadi itu lagunya waduh rencananya akan hit rencananya lagunya itu ya amin dan tidak tersisa di toko bangunan toko-toko wala tulis apotik apotik tersedia jadi harus datang di acara apa jalur alternatif alternatif iya itu human 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 humanis apa nama bandnya human music ah kenapa nama bandnya human 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 kan manusia iya kita lebih memanusiakan manusia dengan suatu kebebasan atau argument atau suatu pilihan gak ada gak ada tekanan untuk bermusik iya mungkin mas open lihat sekarang itu manusia itu kurang memanusiakan mas nah kadang manusia itu dibikin kayak ewan nah katang-katang itu di eksploitasi di akustasi ya kayak ini tadi mas kan manusia dijadikan mesin kemas apa keuntungan keperibadian keuntungan itu elit ya atas batu ganggu haknya ya itu jadi mungkin nama itu yang membuat menginspirasi ya iya suatu sisi juga nama-nama yang bagus untuk band juga sulit iya ada nama bagus dipakai bandnya gak aktif atau bebah atau vakum atau entah kemana oh iya pernah tahu kan pernah nge-share tolong dong kasih masukan nama band mungkin itu cuma kayaknya konyol-konyol netizen benar ada yang baby doll apa-apa pampers apa gitu belet belet iya biji belet iya kaur-ngaur yang banyak iya enggak lah saya akan lihat dari medsos lucu-lucu iya 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 mediokr 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 ma itu karo eker eker hahaha hahaha tapi nama mediokr 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 ma itu karo eker eker nanti kalau kata kata mas di sekian itu mediokr jokr terus keren itu media jokr keren itu oh mediokr media jokr katanya katanya saya kan bukan official mediokr mungkin yang jadi teman satu skena itu udah lama sekali terus baru timbul lagi kenapa ya mas ketanggung apa bangun kalau timbul sering mulat hahaha kalau timbul sering mulat kan kayaknya mas ya yang kameramennya itu salah satu personilnya kalau saya lihat sini mas sini mas sini mas saya lihat di ada mas saya di kiri tadi pamfretnya oke tau ngasih lihat ke netizen tuh oh iya hahaha kayak atlet gym tuh ini kan iya oh ini mediokr ini sempat hit ini mas iya banyak singlenya ada dua kalau gak salah iya ini berarti kelas-kelas levelnya sepantaran mas ya lebih dulu mediokr lebih dulu lebih dulu tahun lebih dulu amblas enggak masih ada sampe sekarang masih ada ini bertahan hebatnya hebatnya dia masih bertahan nah aku nge-band di Mojokata duduk sama underdog ya tahun 2012 keluar terus tahun 2014 bikin single 2015 bikin single lagi setelah itu vakum mungkin hampir lima tahun aku gak ke-band nah ketemulah sama temenku ini itu juga lucu ceritanya bikin project uman itu juga lucu ceritanya cari temenku bagus sama gale dikasih tahu ada vokalis ada vokalis karena aku kan sering nge-share aku lagi cari vokal bikin band baru oke nah dari sosmed itu power of sosmed tak dm-in semua ayo nge-band ayo nge-band ayo nge-band terus pertama ketemulah gua sama vokalis itu ayo nge-band iya nge-band apa mas keran-kerangan ayo ya abis lah ketika dm itu dibales ketemulah kita nah dari ketemunya si vokalis ini ini bertampak positif gitarisnya siapa basisnya siapa nah belum ada kan nah vokalisku ngasih referensi ini ada gitaris Surabaya tak dm pula akhirnya belum kenal belum sama vokalis ini juga belum kenal cuma akhirnya ketemu nah ngasih kagasan gimana gitaris ini dev namanya ngak dm iya mas ayo nge-band sama aku nge-band gimana bikin musik keras ayolah kapan ketemu mas jamming-jamming cari semestri oke nah gitarisku dapet referensi basis anak Surabaya anak Surabaya belum kenal juga belum nah ketemunya langsung di studio langsung nge-jam langsung nge-jam langsung dapet chemistrinya langsung dapet langsung cocok langsung cocok nah mungkin dari temen-temen lain yang bingung dari personil atau player gunakan codain media seperti penasaran saya tadi biar Sweden tidak bisa artikan untuk disalahgunakan sebagai nyampas nyampas biasanya itu ya kan masukin ini dia mendapatkan personil dari media sosial itu keren iya jadi nggak kenal cuma main DM ketemuan jadi langsung studio kemudian cocok Oke mulai langsung mainkan drama masuknya kalau pegangan gini aja berarti ada berapa personil masing-masing nanti rencana bawa-bawa lagu lagu satu album enggak lah ya pengenangan ya di tapi alas mengerang harusnya enggak lah kok gitu sih kamu nggak ngerti ya dengan lagu sendirinya satu satu laku cover ini jadi sekarang harapan kedepannya Mas Ogwin untuk Hai musik rang yang ada di Mojokerto dan temen-temen Hai musik grans di Mojokerto harapan saya lebih bisa dikenal temen-temen di nasional ya ya nggak harus di Mojokerto ya kalian bisa dikenal bebas Jakarta bisa nimbung sama temen-temen yang udah punya nama dengan satu harapan tetep kreatif ya menelurkan karya komunikasi yang baik berarti selama ini komunikasinya nggak baik bukan bukan artian seperti itu karena untuk komunikasi yang baik pastinya lewat karya juga wups kita berkarya mengenalkan karya kita ke umum mungkin bisa dibantu dengan senior-senior kayak Nabi Kula sebuah cukup mani konspirasi mereka pasti maulah terbuka terbuka lebar untuk musikik grans atau band-band grans di daerah pasti udah menempatkan atau menyediakan wadah di kota-kota besar tinggal rekan-rekan aja yang mau nggak itu aja ya sebetulnya sudah banyak loh Mas ya sudah banyak wadah wadah iya tinggal untuk nampung teman-teman tinggal teman-teman ini mau nggak mau nggak untuk pembangkitan scan grans ini terus harapan tuh teman-teman sendiri di scan MGS Jakarta Grans Society gimana Mas? iya harapan tuh untuk Jakarta Grans Society lebih banyak kegiatan apa gimana? lebih banyak kegiatan satu ya terus semoga bisa meregenerasi ah itu Mas yang penting Mas iya nggak harus selesai sampai disini itu meregenerasi banyak wajah-wajah baru banyak pola pikir baru iya banyak realitas baru karya-karya baru yang pasti dan didukung dengan teknologi Mas kalau zamannya sama kan aduh kasihan sekali Mas iya kasihan iya kasihan maen lah iya sekarang kan harusnya mereka lebih intens lebih intens lebih tentu perumuman lebih cepat Mas banyak menyuarakan positif positif jangan hanya hanya cuma ada status apalagi download nah itu jangan sampai tidak untuk netizen kasihan untuk teman-teman yang berkarya berkeringat dia ngumpulkan uang pundi-pundi dia rekaman dia itu pakai uang kognitizen kognitizen nah itu gak cerdas itu nah karya cerdas itu budaya kan beli rilisan fisik nah itu iya tapi sekarang itu lagi naik lagi Mas untuk rilisan fisik untuk di scan-scan untuk single lebih enaknya langsung intimate ke teman-teman dan langsung kan ya face to face terserang lagu iya tapi alangan lebih banyaknya kan biasanya kan ada rilisan fisik nah kalau bisa kolaborasi untuk Mojokerto banyak kan skin-skin band di Mojokerto yang punya single iya ini gimana cara ngemasnya packagingnya gimana bikin kompilasi kompilasi isinya band Mojokerto iya semua genre jadi kan bisa terangkat sama-sama iya jadi berupa album fisik album fisik nah iya jadi jangan hanya dulu kasih yang ke opini sampai mati-matian dia buka lapak santui demi menghiduti anu hehehe 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 santai iya 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 minuman herbal masih 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 itu kan biar menambah kecerdasan daya pikir kita iya iya imun iya 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 tidak terlalu signifikan sih ya kalau menurut gue boleh kalian minum tapi setelah main nah kebanyakan anak-anak kan sebelum main pasti minum nanti akhirnya di panggung dia nggak fokus akhirnya kan band nya itu juga akhirnya performnya kurang mungkin itulah di seluruhnya setelah perform bolehlah ya boleh kalian habiskan semua Iya atau bagi-bagi 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 lah iyalah kita hidup di dunia ini bersama-sama tapi tetep keren ini mas loh ini menuju keang sehat Hai tuh bunyinya tapi ini tidak bersoda aku penuh dosa kamu penuh soda kembira-kembira bukan cerita api ya boleh kita kenal di singkabel ya khusus kita ini boleh boleh iya jadi netizen harus tahu kalau disini ada temen satu angkatan yang bisa dibuat ya dan dia gitarisnya medioker medioker dan dia sekarang lagi ngesuk kita nah kalau temen-temen mau Jakarta mau tahu kita panggil ya ini salah satu personel dari medioker tapi banyak-banyak Mas ini Mas kawan hanya tapi dia tetap setia di Mojokota karang sosial di Intang apapun itu kondisinya dia tetap ada dan tetap bersinergis dengan kita ya ini dia juga berat sama Mas Robi Mas Robi Nabi Kula bisa di salam nah ini Kak ah gelungannya Mas iya nah turun kursinya apa ya ini kalau dilihat masuk frame enggak ini kasihnya kalau enggak masuk ini nah ini Mas Hiskia Umbu ini salah satu juga dia Hai apa ya dia diskengram nah masih aktif sampai sekarang sekarang band medioker ini termasuk sangat legend menurutku ya karena dia masih tetap adat ke teksis banyak band-band trans perluculan ya ataupun masih ada tapi vakum nah medioker ini masih tetap berdiri sampai sekarang nah ini gitarisnya Oh ini jeternya bisa diceritain mas medioker dulu kan sempet ah iya karena ada kesibukan masing-masing terlalu sibuk sampai Mas iya terlalu mendramatisi iya jangan gitu lagi itu lama sih yang ada banyak-banyak yang anggun ya beberapa orang yang kerja di luar kota soalnya Oh ini juga luar kota bisa jangan menerawat isi kalau memang sudah bisa apa tipsnya soul menyatu jauh pun bisa tetap iya kan sekarang teknologi bisa jadi latihan langsung live ayo kita janjian jengkol latihan di studio ya masuk studio semua lah bisa janganlah jangan dibuat satu warasan itu iya gimana kawan gimana persiapannya untuk konser tanggal 1 besok untuk tanggal 1 kemarin eh besok berarti jognya banyak ya tanggal 1 kemarin itu udah Hai tapi sangat banyak yang baru baru-baru banyak-banyak untuk yang tanggal 1 kedepan untuk acara jadi ya canggih susu ya sampai mana kalau saya sendiri sih siap tinggal temen-temen yang lain kita udah ngabari person yang lain udah ngasih tahu terus kemarin dikabarin sama adekku Hai ada pesanan dari temen-temen gitaris kau main Oh ya Wiss pokok ayo tapi satu akan latihan sih sebenarnya itu latinya kita harus datang ini ini band sempet namanya waduh malam melintang di jalanan buat macer skenario skenario jawa timur jawa timur juga nih dan besok tanggal 1 dia akan live perform untuk yang hanya kangen apa medium maker medium maker iya itu enggak ada sungkan-sungkan nah apa joe ini kontok plek to like iya temen-temen temen-temen gang yang ada di Mojokerto agak tetap solid rukun terus sering-sering bikin sesuatu itu lah buat pemantik gitu buat apa namanya namanya tetap ada gitu di Mojokerto biar enggak terlalu Hai itu cohatan contohnya yang masokin gini bikin ivan enggak tahu sih katanya sih pengen ini eventnya apa GSO bukan masukin enggak mau katanya ini ini benku cuma Mojokerto juga pengen gabung-gabung bisa dipaksa Oh iya cuma cuma tadi terlihat masukin juga pingin yang gak juga segera sama inian mungkin bisa dibilang banyak skin yang bisa diangkat diangkat ya untuk kedepannya ya kolaborasi-kolaborasi karena sekarang udah gak jaman kan do it yourself Oke sekarang kita sekarang bisa nih kerjasama tuh sama kamera-kamera atau live dan kita ini juga kolaborasi sama Pak Uyupan dan sip Mojokerto yang awalnya dari sobat Ambiar Mojokerto dia berdiri sejak diduakan sobat Ambiar Mojokerto ditanya diduakan iya ngomong aja mesti jauh dari sangkangan anak keren gitu-gitu tapi ada lagi mas aku waktu itu ada dari Bimana tuh ya Bapak Benul ya yang judul lagunya grang harga mati itu lho Oh cukup mani cukup mani cukup mani lucu sada masih ngawur masih ngawur itu cukup mani ngak ada namanya oh besok bubar besok bubar bukan Bapak Belur orang nganah mungkin mas saya tak bikin ya saya tak fit sama kalian ya kalau besok bubar itu kan malamnya Bapak Belur nggak boleh bubar nggak boleh bubar nggak boleh bubar itu tadi kan aku makanya kok Bapak Belur oh iya besok bubar ya kan ada lagunya judulnya grang harga mati bukan itu cuma menurutnya berapa sih Aduh kalian itu kurang menyimak saya Bapak Belur itu pola pikirmu iya kalau jarang harga mati itu lagunya cukup mani iya enggak tadi saya kan penyiru ngomong band besok bubar itu saya namanya Bapak Belur makanya kan di yang cukup mani kan harga grang harga mati kata mas kepek oh itu keren itu aja grang harga mati itu berarti dia bener-bener udah jiwanya di jiwanya di gerang kalau kalian itu jiwanya dimana apa separuh jiwa kalau aku sih yes ya kalau was judika judika kembali itu masih yang kameramannya ya ya semoga sukses videomaker ya diogar mesti aku mesti di rupa-rupa oke tadi itu tadi kita ulik masalah grang yang ada di Mojokerto dan di sekiranya bersama Mas Okvin dia itu suatu buat apa player terus apa juga ya pengagum musik juga bisa ya dikatakan gitu bisa dikatakan gitu ya dan dia apa ya Hai mengeluarkan perlu kesah skanker sekarang itu sama yang dulu gimana mungkin ini juga bisa membuat teman-teman yang sekarang lagi lebih anget-angetnya lebih giat untuk penghidupan lagi skanker lebih greget lagi lagi untuk era sosial media ya iya power dan jangan nanya sosial media tuh karya-karyanya juga masak-karya dikeluarkan lagi supaya oh jokerto itu ternyata gerangnya tuh wah wuu 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 jadans santai 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 bro ya itu tadi bincang bincang kita ngobrol bareng arek mojokerto ini lagi temanya tentang musik grunge grunge kalau tulisannya grunge bacanya grunge grunge jadi agak-agakan grunge grunge jadi ngomongnya agak di grunge kalau ngomongnya musik grunge kurang gimana gitu bedok ya masih di musik grunge nah keren mas musik grunge saya suka pelje owe owe lagunya kan yoi sama radiohead ini kan namanya band grunge silver tie loh saya ini juga penggemar mas walaupun musik saya iya tetap saya tau kan banyak tau ya tau apa influensi influensi silver tie per jam yang yang agak melejit padahal jendernya banyak band band itu sama the godfather yang satu godfather kalau jadi kebetan godfather ambil ayu godfathernya grunge ayu tau gak siapa menurutku siapa meliyong saya itu juga grunge grunge harus gitu harus gitu ngomongnya grunge ngomong grunge kan gak enak mas kok grunge harus musiknya grunge itu memacu adrenalin iya maksudnya kita tampilkan aliran grunge gak enak ya kita tampilkan musik grunge itu mas itu mas kalau menurutku godfather neliyong neliyong keren itu mas iya itu waktu saya namanya sd saya sudah mendengarkan itu mas neliyong kalau aku sih godfather grunge nya chris cornell tuh dia punya saudara namanya tristopper iya 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 untuk ngobrol kita kali ini bersama mas ovin iya 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 terakhir Mas apa ya pesan buat teman-teman yang nanti akan hadir di event jalur alternatif tanggal 1 November Hai pesennya jangan sampai terlewat dan gak pesan tiket untuk membeli tiket ya karena tiketnya terbatas lokasinya juga enggak gede-gede banget enggak kecil-kecil banget ya cukupan cukupan untuk menikmati musik distorsi bergeringat bareng atau pesta bareng ya Hai jangan lupa sarapan Mas jangan lupa sarapan ya karena nggak ada tanggung jawab di situ dari panitia untuk ya panitia tidak bertanggung jawab kalau ada raparnya atau pingsan-pingsan sih tapi nggak mungkin lah pingsan Mas iya karena kan bergesakan maksudnya di lokasi Iya cuma kan kalau sudah satu meskipun kan mesti saling tolong-menolong Iya bau-membau bau-membau ya membuat acara semakin meriah-meriah timid tentunya dan jangan lupa untuk pamit kedua orang tua itu terangkat ke itu aja teman sebanyak-banyaknya ya karena ini mungkin bisa dibilang perdana-perdana itu di scan-scan musik di Mojokerto ya Hai ditemenin sama Mas Marcelo dahitu dan band-band pendukung band-band lokal pendukung yang keren-keren ya Hai terus jam tiga sore sampai selesai atm atm 30.000 30.000 party sepuasnya party sepuasnya eh enggak ada patasan ada patasan dan satu lagi masalah bisopan ah itu tapi tetap Mas no tiket no party nah jadi budayakan untuk membeli tiket jangan karena eventnya teman aku tolong nah teman ini ya bikin pakai uang Iya itu untuk apa ya merubah mindset teman-teman itu loh karena selama ini ya ya enggak semua sih karena teman-teman itu kasihan Mas teman-teman ini sudah bisa nyawa mau membuat event cuma kadang ada oklu ya itu dia tidak menghargai jadi banyak dari kawan-kawan itu power of ongeru power of ongeru ceritanya iya aku janganlah Mas itu dirubah lah karena Anda membedakan bentuk support untuk event itu dan untuk next kedepannya agar bisa continue itu iya lalat tekor ya usah minum ya apa sih tekor Joni Joni tekor ya mungkin next nanti gini benung anu tekor bisa nanti dikondisikan jalur alternatif X ya mojokoto Blacks konspirasi Oh siap Mas keren Iya iya terus untuk tiket bisa didapatkan di mana Mas tiket bisa didapatkan melalui saya juga bisa ke temen-temen mojokoto Grand Society at mojokoto Grand Society bisa itu di ig ya di ig ya terus terus di white mojo bisa di white mojo ini ya Oh ya saya lupa sekarang kita ini untuk ngobamnya ini di support sama white mojo keren kan iya di tempatnya keren iya terima kasih itu bed mojo telah menyediakan tempat dan Hai hasilitas keren iya hukil hukil ya terus dimana lagi mas lain bed mojo tiketnya mungkin di pacetos 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 temen-temen sesari pacet batu ya kondang daerah-daerah kabupaten merapatlah Iya karena event keren karena baru ini ya saya lihat artis nasional tapi mainnya di ini agak pinggir di pinggir itu sama ini kan harus ke kota itu tadi harus di kota sekarang dirubah mencetnya sama masukin Ayo kita hidupkan daerah-daerah pinggir kalau saya lihat di Bali misal tinggal di Denpasar mainnya di Singaraja itu di single fine jauh-jauh kenapa kita nggak bisa kayak gitu itu sedangkan temen-temennya udah lama mainnya fan-fan aja gitu maksudku Hai cara temukan satu masalahnya dan kalau memang kalian gerang harga mati cara tuh bukan satu masalah satu masalah itu di Jakarta juga misal tinggal di selatan ya mainnya di daerah barat masih jauh apalagi macet ya sini kan nggak macet sini nggak macet dan daerahnya juga daerah woi pemandangannya woi indah indah bersama jangan lupa kalau punya gebetan diajakan wow biar romantis ya jangan hangat diajakan gebetan selingkuhan selingkuhan boleh jadikan satu jadikan satu biar biar keos oke terima kasih buat Hai kawan-kawan yang sudah menonton hai 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 ada apa ini saya kopar hilman tapi agak gendutan dulu nggak gendut iya temenku sekolah ini dulu karena dia sekarang lagi sama yang punya anak dua itu iya happy endingnya keren keren mas kok terlap Mas katanya masa mandi 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 besar iya Oh habis cempet anak tadi iya iya dulu nggak segedi ini itu ah itu temennya Hai gitarisnya medio-keh media oke dia itu juga it mas it iya it elektrik oke untuk ngobam kita kali ini bersama Mas Ovin tentang Hai musik rang Hai cukup sekian sampai disini pertanyaan dari Twitter Instagram udah semua ya sudah semua tapi banyak saya jadikan satu saya akan bintang-bintang rangkum ya oke jangan lupa untuk tanggal 1 November di Pajetos Cafe jam jam lima jam tiga sore sampai selesai ya ada band-band pendukung dari Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur dan penasional itu jangan sampai kelewatan dan ini eksklusif karena tempatnya tiketnya terbatas ya tiketnya terbatas hanya 30.000 saja 30.000 saja kalian bisa menikmati Hai abis di paranggan ya jangan lupa ya terima kasih bersama saya Bang untung saya ya Ovin Moreno kita tetap di ngobrol bareng Arek Mojogerto yang punya potensi yang masukin ini berkreativitas ya itu nanti saya ngobrol sama Anjib Oh iya potensinya dia bisa grafiti Oh iya mantan tapi dia potensinya bisa grafiti iya iya keren itu mas nanti saya akan ngebom sama dia soalnya dia kalau nggak ada job itu hajatan dia ngecek-ngecek tembok grafiti iya keren itu mas iya karena nanti baju hijau kan pilihan pilihan iya pilihan nah itu keren-keren ya Oke terima kasih tetap di channel Aslimo Jokerto saya Bang Untung Keno appin Moijn know kita tetap Haaa hahaha haaaaaaüzik iya terima kasih Terima kasih selalu Lug rangsizia hai 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 K couleur nunggu mati kok katakan sebelumnya kayak badu ya Ih � Huyak lah snippet ngantinya dia cha-cha merinding Terima kasih telah menonton!